Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami. Dan sebelumnya saya hanya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tidak lupa dalam kondisi seperti sekarang untuk selalu mendoakan kepada Ibu Asara sekalian dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat. Sehat rohani kita, sehat jasmani kita, dan kita tetap berusaha untuk mengisi, memanfaatkan waktu kesempatan yang kita miliki untuk terus belajar Dharma, mempraktekan Dharma. Karena kita mengingat bahwa hidup seseorang menjadi bernilai, menjadi berharga, itu karena manfaat yang diberikan, manfaat yang dilakukan. Walaupun kita sama-sama menghadapi virus Corona, tapi tetap. Nah, untuk berusaha melakukan kebajikan sebisa semampu kita untuk melakukan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, perlu untuk kita memiliki kesadaran yang baik pada saat ini, di mana sebuah karma baik bagi kita telahir sebagai manusia. Di antara makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, kita adalah salah satu makhluk yang terlahir di alam yang menguntungkan, yaitu terlahir di alam manusia. Di tempat inilah kita bisa belajar Dharma, di tempat inilah kita bisa mempraktekan Dharma, hingga sampai akhirnya kita bisa merealisasi kebahagiaan yang tertinggi Nibbana. Tetapi, semuanya memang sangat tergantung kepada diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memanfaatkan waktu dalam kehidupan kita. Dengan keyakinan yang kita memiliki, kita terus belajar untuk menambah pengetahuan Dharma kita. Dengan kita membaca, dengan kita berdiskusi, dengan kita belajar dari kehidupan yang kita jalani, ataupun dengan kita melakukan meditasi. Nah, tentu dari ketiga cara untuk memperoleh kebijaksanaan yang terbaik memang dari meditasi. Meditasi. Meditasi ini akan memberikan hasil langsung pada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing. Nah, kita menyadari bahwa kita hidup tidak sendiri. Banyak orang, banyak makhluk yang ada di alam semesta ini. Mereka semuanya tentunya begitu terlahirkan, mau terlahir di alam apapun dia, dalam bentuk apapun dia, dan dalam bahasa apapun dia, ada satu kesamaan dan tentu juga ada perbedaannya. Kalau tadi sudah saya katakan perbedaannya ya, beda alam, beda bentuk, beda bahasa. Tetapi untuk masalah rasa, saya rasa sama. Sama-sama ingin merasakan hidup damai, hidup bahagia. Sama-sama takut dengan penderitaan. Tapi semua orang, semua makhluk menentukan hidupnya sendiri. Nah, jika lah kita terlahir sebagai manusia, apabila kita dengan keyakinan, dengan kebijaksanaan, dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa mempraktekan, melaksanakan hidup dengan benar, tentu ini akan membawa manfaat kebaikan, kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk tidak terjatuh, terlahir di alam-alam yang rendah. Tetapi kesempatan itu ada. Dikala kita lengah, lemah, kesadaran kita, kita bisa melakukan tindakan-tindakan buruk yang menyebabkan kita terlahir di alam menderita. Tetapi walaupun demikian, di tempat ini, di alam ini pula, kita punya kesempatan belajar Dharma, mempraktekan Dharma, kita bisa mencapai kebebasan, bisa menyelamatkan diri kita untuk tidak terjatuh di alam rendah, tapi terlahir di alam-alam yang baik. terlahir di alam-alam yang membahagiakan atau bahkan merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana. Ada orang-orang yang karena ketidaktahuannya, ia melakukan tindakan-tindakan buruk, sudah ada kondisi yang tidak baik, kemudian lahirnya dalam kondisi yang tidak baik, dari kondisi tidak baik, lahir di dalam kondisi yang tidak baik, karena memang kondisi awalnya tidak baik. setelah dia telahir di dalam kondisi tidak baik, dia tetap melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini menyebabkan ia hidupnya sekarang menderita, begitu meninggal dunia pun juga telahir di alam menderita. tapi ada kalanya juga memang begitu telahir di alam yang buruk, karena keyakinan, karena kebijaksanaan, karena upaya-upaya benar yang dia lakukan, dia bisa terbebas dari kondisi yang susah, sulit menderita itu, akhirnya dia menjadi lebih baik hidupnya. Sehingga dia terbebas dari penderitaan. Tapi memang ada juga kondisi di mana ada orang yang punya timbunan kebajikan di masa lampau. Begitu lahir sebagai manusia, lahirnya kondisinya baik, semuanya tersedia, tapi karena kelingahan, kelemahan, dia melakukan tindakan-tindakan buruk, mencari kesenangan hawa nafsu, yang berlebih-lebihan, sampai melakukan tindakan-tindakan buruk, tindakan jahat, yang menyebabkan akhirnya dia telahir di alam-alam rendah. Ia hidupnya menderita, telahir di alam menderita. Nah, ada satu kondisi yang tentu diharapkan oleh semua orang, di mana ada sebab yang baik dimiliki, kemudian telahir di dalam kondisi keluarga, kondisi yang baik, setelah itu dia terus mau belajar, mau belajar melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat, yang akhirnya ia hidupnya bahagia. Dari bahagia terus hidupnya bahagia. Nah, permasalahannya. Dikalah seseorang setelah melakukan tindakan-tindakan buruk dalam kehidupannya, entah itu yang kondisinya awalnya tidak baik, kemudian lahirnya tidak baik, melakukan tindakan buruk, atau yang lahirnya kondisinya baik karena timbunan kebajikan masa lalu, kemudian saat ini kondisinya juga baik, kemudian dia terkrosok dengan melakukan tindakan-tindakan buruk, akhirnya hidupnya menderita, dan telahir di alam menderita. Dalam ajaran Buddha ini meyakini adanya hukum karma, hukum tanaman way, hukum sebab dan akibat. Nah, dikala kita, kondisi telahir sebagai manusia, kondisi punya karma baik, belajar dharma, tentu untuk menyempurnakan paramita kita sendiri, kita perlu melakukan kebajikan-kebajikan, menyempurnakan karma baik kita, paramita kita. Nah, salah satunya adalah melakukan kebajikan dengan melakukan pelimpahan jasa. Pati danamaya, kebajikan yang kita peroleh dengan melakukan pelimpahan jasa. Tapi kalau melihat dari tema kita, kita melakukan kebajikan kepada para makhluk-makhluk. Yang artinya di sini tidak harus selalu makhluk alam peta. Jadi pada saat kondisi sekarang ini, kita harus peduli dengan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita yang nampak dulu. Jadi, kita biasanya diajak function. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita melihat ada makhluk yang terancam nyawanya dalam kondisi bahaya hidupnya. Kemudian karena dorongan cinta kasih, kita mau peduli dengan dia, kita membeli, kita lepaskan. Nah, kalau kita sesama makhluk yang namanya binatang saja peduli, lebih-lebih kepada manusia. Kita harus lebih peduli. Intinya, sebelum melakukan pelimpahan jasa kepada makhluk-makhluk yang lebih rendah daripada makhluk alam binatang tadi, ada timbunan kebajikan yang kita miliki. Ada perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bisa berdana, bisa menjalankan sila, bisa melakukan meditasi. Ini adalah untuk menyelamatkan diri kita sendiri supaya kita tidak menderita dan terjatuh di alam menderita. Jadi, sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, pastikan diri kita ini dalam kondisi yang aman. Percontohannya gini, dikala kita melihat ada orang yang tenggelam, bawa arus dan tenggelam, jangan menolong dia, dikala kita sendiri tidak bisa berenang. Yang artinya, kita harus sadar diri, kita bisa berenang atau tidak. Kalaupun tidak bisa berenang, kita harus mencari posisi yang aman untuk bisa menolong orang yang tenggelam itu. Jadi, melakukan kebajikan diri kita sendiri, kita juga bisa kondisikan kepada makhluk-makhluk yang terlahir di alam, kurang menguntungkan, yang membutuhkan jasa-jasa kebajikan dari kita. Jadi, terkadang kita ceritakan melakukan pelimpahan jasa dalam bahasa awamnya macam-macam ya. Karena memang ada banyak tradisi-tradisi sembahyangan yang berkenaan dengan orang yang sudah meninggal dunia. orang yang sudah meninggal dunia, pada waktu itu mungkin bersama dengan kita menjalani kehidupan, tapi begitu meninggal dunia, kita salah satu di antara yang begitu meninggal dunia, namanya menjadi almarhum, almarhumah, atau para mendiam. Kalau mereka terlahir di alam yang baik, tentu ini tidak ada masalah. tetapi apabila mereka terlahir di alam-alam menderita, itu tentu kita, termah keluarga, punya kesempatan untuk juga berbuat kebajikan melimpahkan jasanya kepada mereka. Tidaknya memiliki kepedulian untuk mau melakukan kebajikan atas nama para mendiang yang terlahir di alam menderita tadi. Tapi, kita tidak akan bisa melakukan itu apabila memang kita tidak memiliki kebajikan tadi. Atau, kita dalam kondisi diri kita sendiri, istilahnya, mau menolong orang yang tenggelam, tapi kita sendiri tidak bisa berenang tadi. Jadi, kita pastikan bahwa kita ini punya kebajikan yang cukup untuk membuat kita sendiri dalam kondisi aman, dan kebajikan ini bisa kita kondisikan kepada para mendiang apabila mendiang membutuhkan jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan di alam manusia ini. Di dalam masyarakat ada istilahnya nyekar, ada nyagran, ada juga istilahnya pati dana di dalam buddhis, ada ulambana, cengbeng, atau sembahyangan-sembahyangan yang lain yang semuanya itu sesungguhnya diperuntukkan kepada para mendiang, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dikatakan pula, dikala seseorang dalam menjalani kehidupan. Kita tahu, sebaik-baiknya orang ada buruknya, seburuk-buruknya orang juga ada baiknya. Dikala seseorang mau mengalami kematian dan kesadaran akhir sebelum mengalami kematian itu mengingat atau karma buruknya waktunya berbuah, maka bisa dipastikan orang yang mau meninggal dunia dan ingat tentang hal-hal buruk yang dilakukan sehingga dia timbul kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa karena ingat dengan perbuatan buruknya, dia bisa terlahir di alam yang menderita. Makanya, sebaik-baiknya orang kan ada buruknya. Bisa saja, orang baik ini pada saat karma buruknya berbuah, mau meninggal dunia, kebetulan kok yang waktunya matang adalah karma buruknya. Tapi, di bawah seseorang sekalian, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena hidup itu kan terbentuk dari sebuah kebiasaan. Kalau memang kita terbiasa melakukan kebaikan, waktu mau meninggal dunia akan kecenderungan ingatnya yang baik-baik. Bukan yang buruk, kecuali memang waktunya karma buruknya berbuah. Ingat, karma apapun baik atau buruk, kalau waktunya berbuah, tidak akan ada yang mampu lari, sembunyi, atau menghindari. Nah, begitu pula seseorang yang melakukan keburukan-keburukan dalam hidupnya. Seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Pada saat mau meninggal dunia, karma baiknya pas matang. Dia bisa terlahir di alam bahagia. Jadi, pada saat mau meninggal dunia, dia ingat telah berbuat kebajikan begini, begitu, sehingga dia timbul rasa puah, rasa senang, rasa bahagia. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia meninggal dunia. Dia bisa terlahir di alam yang baik. Di dalam konsep ajaran Buddha, kita tidak mengenal bahwa surga itu kekal, neraka itu kekal, tidak demikian. Jadi, semua bentuk kehidupan, kelahiran di alam semesta ini, di antara 31 alam kehidupan, menurut ajaran Buddha, itu ada 31 alam kehidupan, ada 4 alam apaya, 1 alam manusia, dan 26 tingkatan alam surga. Nah, ini semuanya tidak ada yang kekal. Di mana ada kelahiran, di situ juga ada kematian. Orang yang terbiasa melakukan keburukan tadi, tapi juga pernah berbuat baik. Dan dikala waktu mau meninggal dunia, ingat yang baik, pikirannya menjadi tenang, damai, bahagia, begitu meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, dia bisa terlahir di alam surga. Ya, kalaupun surga, surganya rendah. Nah, begitu nanti terlahir di alam surga, ya mungkin begitu melihat langsung meninggal dunia. Tidak lama tinggal di sana. karena kekuatan kebajikannya tidak mampu menopang untuk dia lebih lama tinggal di alam surga itu. Karena kebiasaan buruknya ini. Nah, begitu pula dengan seseorang yang melakukan keburukan perbuatan-perbuatan baik, terbiasa berbuat baik, dikala waktu mau meninggal dunia, karma buruknya pas matang. Sehingga dia gelisah. Dan kondisi itu membuat dia terlahir di alam menderita. Walaupun tidak lama. Dia terlahir di alam menderita. Contohnya, Ibu Azra Jikan tentu pernah melihat Anda yang terlahir sebagai binatang. Waktu masih dalam kandungan langsung mengalami kematian. Atau pada saat dilahirkan mengalami kematian juga ada. Jadi istilahnya terlahir langsung mengalami kematian. Tidak lama di alam menderita. Yang artinya, orang yang punya kebajikan sebentar dalam penderitaan lama dalam kebahagiaan. Orang yang sering melakukan keburukan sebentar di dalam kebahagiaan lama di dalam penderitaan. Maka begitu makhluk-makhluk ini terlahir di alam menderita, biasanya mereka ini pulang ke rumah masing-masing. Kenapa kok bisa demikian? Karena ada keterikatan kemelekatan dengan sesuatu barang atau benda atau orang misalnya seperti itu pulang ke rumah masing-masing. Cuma kan bagi seseorang kan tidak mengetahkan kemelekatannya dia pulang. Merasa bahwa rumahnya disatroni, diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Nah, masih untung kalau seumpamanya ketemu orang-orang yang bijaksana yang kemudian menghancurkan kepada putra-putrinya untuk berbuat kebajikan dan melimpahkan jasanya atas nama mendiam. Masih untung kalau ketemu orang atau orang bijaksana yang kemudian mengarahkan putra-putrinya untuk melakukan kebajikan. Kalau tidak ketemu demikian, ini tambah semakin repot lagi. Tambah semakin repot lagi. akan membuat si orang yang menderita telah di alam menderita tadi mungkin malah semakin teraniaya. Jadi, maka dari itu pertama yang harus kita lakukan pastikan bahwa diri kita sendiri dalam kondisi aman sehingga tidak terjatuh di alam yang lebih rendah. Nah, kalau pun misalnya ada sana keluarga famili kita terlahir di alam menderita, ini kewajiban kita untuk berbuat baik atas nama mendiang. Walaupun menggunakan tata cara upacara seperti apapun, pastikan itu memiliki nilai kebajikan. Sedikit atau banyak pastikan memiliki nilai kebajikan. Yang dibutuhkan bagi para mendiang, itu adalah nilai-nilai kebajikan ini. Tapi memang ada yang terikat dengan tradisi tata cara upacara. Kalau kemudian tidak dilakukan dengan upacara demikian, dia belum merasakan kebahagiaan, belum terbebas seperti itu. Sehingga harus dilakukan upacara sesuai dengan apa yang menjadi keterikatan kemelekatannya. Padahal kalau bisa diumpamakan, mereka diibaratkan orang haus, orang lapar. Yang dibutuhkan orang haus, orang lapar, itu adalah makanan dan minuman. Orang yang haus, orang yang lapar tidak pernah bertanya ini minuman merek apa, dari mana. Yang penting bisa menyembuhkan haus dan lapar yang dia rasakan. Nah, makhluk-makhluk yang telah di alam menderita itu begitu keluarganya punya kebajikan, entah itu pakai bahasa apapun atau pakai bahasa hati, kadang-kadang kan dalam bahasa saja sudah timbul berbagai macam masalah. Apakah pakai bahasa ini bisa sampai pakai bahasa ini apakah harus menggunakan bahasa ini. itu segala macam. Sebenarnya, begitu kita punya niat saja, itu sudah bisa mengondisikan kebajikan yang kita lakukan untuk terkondisi kepada para mendiang. Jadi, dengan dalam bahasa hati kita menyampaikan, semoga jasa kebajikan yang saya lakukan melimpa kepada para mendiang, semoga para mendiang berbahagia. kalau misalnya, kan kalau di dalam ajaran meyakini hukum karma tadi, tidak seujuk-ujuk begitu dilakukan pelimpaan jasa, dia langsung berbahagia. Dia ikut senang melihat putra-putrinya, keluarganya, sana familinya, melakukan kebajikan atas nama dirinya. Karena ikut berbahagia, bermudita-cita, maka karena itulah dia melakukan kebajikan. Dan karena melakukan kebajikan itu ikut senang ikut bahagia, maka dia terkondisi terlahir di alam yang baik. Nah, sebagai percontohan saja untuk apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, jadi diibaratkan kita melakukan pelimpaan jasa kepada leluhur-leluhur kita, makhluk-makhluk yang di alam menderita. Diibaratkan seperti hanya kita mau menyalakan bula lampu. Gimana caranya bula lampu ini supaya bisa nyala? Tentu harus ada aliran listriknya. Apakah cukup hanya ada aliran listriknya? Ya, tentu tidak cukup. Harus ada kabelnya. Ada aliran listriknya, ada kabelnya. Apakah ini sudah bisa nyala? Ya, belum juga. Harus menggunakan saklarnya di on-kan. Kalau dalam kondisi dimatikan, ya tidak bisa nyala. Jadi, diibaratkan leluhur-leluhur kita bola lampu. Ingin kita nyalakan terang. Dari gelap menuju terang. Nah, kita sebagai keluarga yang masih hidup ini berbuat baiklah. Dan itu kapan saja bisa. Tidak harus menunggu waktu-waktu tertentu bulan tertentu. Jadi, perumpamaannya gini, sebelum saya melanjutkan yang tadi saya cerita. Perumpamaannya, dikala ibu, bapak, saudara sekalian melihat, ini umpamanya melihat, leluhurnya saat ini kehausan, kelaparan, sompang, camping. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengatakan, eh, leluhurku, tunggu, bulan tujuh atau bulan empat atau bulan berapa? Nanti saya akan melakukan kebajikan atas nama dirimu. Tunggulah. Masa kita akan mengatakan itu? Dikala saat ini kita melihat mereka dalam kondisi menderita. Tentu tidak. Yang kita lakukan apa? Gimana caranya supaya kita bisa memberi, membantu, menolong dia? Kalau mereka memelukkan makanan, minuman, atau pakaian, kita beri makanan, minuman, pakaian. Ini contohnya seperti itu. Jadi tidak menunggu bulan-bulan tertentu atau waktu-waktu tertentu. Makanya dikala kita melakukan kebajikan, entah itu berdana kepada sangga, atau berbuat baik dengan meditasi, atau berbuat baik dalam bentuk apapun, kita dianjurkan untuk melakukan pati dana, pelimpan jasa. Nah, perumpamaan yang tadi, lampu tadi. Supaya nyala, Anda listriknya. Harus ada juga kabelnya. Anda saklarnya yang tidak lupa untuk di-onkan. Artinya apa? Ini supaya bisa nyala ke leluhur-leluhur kita ini supaya segera sempurna terlahir di alam yang baik maksudnya. Kita bagi orang yang masih hidup keluarganya untuk berbuat baik sebagai aliran listriknya, dayanya ini. Kemudian menggunakan kabelnya, perantaranya, yaitu doa-doa tadi. Doa-doa semoga dengan kekuatan, keyakinan, kebajikan yang saya lakukan melimpah kepada mendiang. Jadi, menggunakan perantara ini. Nah, perantara ini harus didasari dari niat untuk memang melakukan pelimpan jasa kepada para mendiang. Nah, maka dengan cara seperti itulah, mereka yang mengetahui bahwa keluarganya melakukan kebajikan atau nama mereka, mereka akan ikut bermudita cita, ikut senang, dan akhirnya kondisi terlahir di alam yang baik. Nah, yang perlu untuk saya sampaikan di sini, Ibu wasrah sekalian, hidup tidak pasti, tapi kematian adalah hal yang pasti. Itu semuanya bisa terjadi pada diri kita. artinya kita bisa terlahir di alam-alam rendah seperti itu. Tapi saat ini punya kesempatan untuk belajar Dharma, mempraktekan Dharma, untuk membuat pulau bagi diri kita sendiri, pulau pelindung bagi diri sendiri, supaya kita dibahagia, meninggal juga terlahir di alam surga, atau bahkan merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Tidak perlu kita berpikir, ah, saya yang penting sekarang kerja, nyari uang, sandang pangan papan, ya sudah lah, ini hidup yang tidak berguna. Atau kita berpikir, sekarang saya bekerja saja, tidak apa-apa, supaya nanti anak-anak saya, kalau saya meninggal dunia, berbuat baik atas nama saya. Ya, kalau anak kita itu ngerti balas jasa, balas budi, rasa bakti, mungkin kita tetap akan dilakukan pelimpaan jasa, melakukan kebajikan yang, kalau seumpamanya mereka tidak memiliki rasa hormat, rasa bakti, kepada leluhur-leluhurnya, kita akhirnya menunggu, menunggu kapan, siapa yang bisa melakukan kebajikan atas nama kita. Nah, maka kesempatan dalam hidup ini ada, mari kita gunakan, mari kita manfaatkan, supaya kita tidak terjatuh di alam yang rendah. Nah, kalau kita telah melakukan kebajikan, kebajikan ini akan membawa keselamatan bagi diri kita sendiri, membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri, akan melindungi kita, dan kebajikan ini bisa kita kondisikan kepada para leluhur-leluhur kita. Nah, ada satu cerita untuk menjadi penutup dari apa yang saya sampaikan. Dulu, waktu saya ada di Thailand, saya ini orangnya sesungguhnya juga dulunya penakut sekali. Jika saya pergi ke sebuah wihara hutan, saya biasanya tidak mampu, tidak berani untuk keluar putih. Putih itu tempat tinggalnya para bikku. Jadi, saya perlu untuk bisa adaptasi sehari, dua hari, tiga hari untuk tinggal di situ. Adaptasi dengan lingkungan, dengan semua penghuni yang ada di sana. Kalau sehari, dua hari sudah tidak ada masalah, biasanya saya baru keluar dari tempat itu untuk meditasi malam. Jadi, kalau siang-siang kita tidak ada masalah. Untuk meditasi malam, biasanya saya perlu adaptasi. Nanti bisa selesai satu hari, dua hari tidak ada masalah. Keluar kamar, meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi duduk. Suatu saat, saya ini merasa. Jadi, ada orang-orang itu istilahnya memiliki kemampuan. Mbak Den hanya merasa. Tapi, ada juga yang bukan hanya merasa. Tapi, melihat, oh ini ada, ini ada itu, di sini, di situ. Tapi, ada juga yang bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, waktu awal-awal saya jadi biku, waktu itu masih wasa dua, dan meditasi. Saya merasa ada sesuatu yang ganjil. Ada sesuatu energi yang tidak nyaman. Saya mengatakan dalam hati, saya sedang berbuat kebajikan. Saya sedang meditasi. Saya sedang berbuat baik. jangan ganggu saya. Tunggulah dikala nanti saya setelah melakukan kebajikan, saya akan melakukan pelimpaan jasa. Setiap saya melakukan kebajikan, saya itu akan selalu lakukan itu. Tapi, kalau Anda mengganggu saya, membuat saya tidak nyaman, saya tidak akan lakukan itu. Nah, ini pakai bahasa hati saja ternyata juga nyampe. Jadi, setelah itu kondisinya juga menjadi normal. Jadi, makhluk-makhluk itu juga tidak mengganggu kita. yang artinya kita datang ke sana juga memang niatnya bukan untuk mengganggu mereka. Kita melakukan kebajikan, melakukan meditasi, menjalankan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah sesungguhnya yang dibutuhkan, yang ditunggu-tunggu oleh makhluk-makhluk itu. Makanya, bagi Ibu Apsara sekalian, setiap hari, setiap waktu, setelah kita berbuat baik, lakukanlah pelimpahan jasa. Ada leluhur-leluhur kita yang selalu menunggu, menanti pelimpahan jasa dari kita di alam manusia ini. Nah, semoga dengan kekuatan keyakinan kebajikan yang kita lakukan, mereka semuanya segera terkondisi, terlahir di alam yang baik. Yang pastinya, kebajikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Dengan melakukan pelimpahan jasa, bukan habis kebajikan kita, tetapi dengan melakukan pelimpahan jasa, kebajikan kita akan semakin banyak, semakin bertambah, dan terus bertambah. Nah, ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga berguna, bermanfaat bagi semuanya. Ya, jadi kami ini kan istilahnya sangga itu adalah ladang yang syukur untuk berbuat kebajikan. Jadi kami tugasnya adalah belajar dan menyediakan diri kami menjadi ladang yang syukur untuk umat-umat menanam tadi. Nah, dikala mereka melakukan kebajikan kepada sangga, ini jasanya besar sekali. Dan pada saat mau melakukan pelimpahan jasa, biasanya kami menganjurkan kepada umatnya untuk menyampaikan apa yang menjadi tekad niatnya dalam melakukan kebajikan itu. Sehingga pada saat itu kami membacakan parita, keluarga yang ditinggalkan tadi melakukan pelimpahan jasa karena mereka telah melakukan kebajikan. Inilah yang punya kebajikan yang dibutuhkan. Jadi sangga sebagai ladang yang subur untuk berbuat kebajikan dan biasanya selesai kami itu menerima sesuatu kan ngasih anusasana. Selesai ngasih anusasana kami melakukan menganjurkan kepada umatnya tadi untuk melakukan pelimpahan jasa. Jadi supaya kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan tadi bukan hanya dinikmati sendiri tapi dikondisikan kepada para mendiang tadi. akan sangat baik kalau kita melakukan itu keluarganya sendirilah sebagai wujud rasa hormat bakti anak pada orang tua atau kepada para mendiang. Dan itu kan di dalam Sigaluwada Suta salah satunya itu menyampaikan itu. Jadi salah satu di dalam Sigaluwada Suta adalah melakukan kebajikan kepada mendiang orang tuanya yang sudah meninggal dunia. itu menjadi kewajiban anak. Tapi ya itu tadi di depan sudah saya sampaikan. Jangan nunggu pelaku apa anak bu kita melakukan pelimpahan jasa kepada kita. Ya kalau mereka itu mau melakukan. Kalau tidak kalau kita sudah terlahir di alam itu menunggu dan terus menunggu di alam menderita. Kesempatan itu kita ada sekarang. Lakukan kebajikan supaya kita tidak melahir di alam yang menderita. Nah kalau misalnya ada yang terlahir di alam menderita kita yang masih hidup inilah yang harusnya melakukan itu. Terutama keluarganya bukan meminta orang lain untuk melakukan itu. Nah pada saat mau paksikan supaya dilakukan secara kami yang cari ladang yang sebur. Ladang yang sebur itu dimana kepada sangga. Membangun sarana-sarana umum yang digunakan untuk dimanfaatkan oleh banyak orang. jasanya besar. Misalnya membangun tempat ibadah, membangun jembatan, membangun jalan, membangun rumah sakit, sekolahan, atau sarana-sarana umum yang lainnya. Ini kebajikannya sangat besar sekali. Kalau kita melakukan itu atau nama mendiang, tentu beliau akan mendapatkan istilahnya durian duntuh. Kebajikannya sangat besar. Tapi kalau kita melakukan kebajikan cuma yang kecil-kecil gitu ya mungkin ya harus terus dilakukan pelimpaan supaya leluhurnya yang terlahir di alam menderita tadi segera bisa terkondisi terlahir di alam yang baik. Tapi pesan saya ya setiap berbuat baik kapanpun tetap lah lakukan pelimpaan jasa karena leluhurnya kita itu bukan satu dua aja bukan papa mama kakek nenek buyut kita saja karena papa mama punya papa mama namanya apa namanya kakek nenek kakek nenek punya papa mama namanya apa nanti diurut-urut sendiri sampai udeg-udeg sampai gantung siur sampai apalah gitu itu hitung-hitungannya itu tidak tahu mereka ini sekarang sudah dilahir di alam mana tapi kalau mereka terlahir di alam menderita ya itulah kewajiban kita untuk melakukan pelimpaan jasa kepada mereka maka jangan hanya disebutkan nama leluhur kita yang kita kenal sampaikan bahwa leluhur-leluhur saya baik yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal atau semua makhluk yang ada hubungan karma dengan saya semoga mereka semuanya dengan kebajikan yang saya lakukan melibah kepada mereka semoga mereka bahagia itu kalau yang disebutkan hanya si A si B yang lain itu nunggu-nunggu itu tidak dapat dapat gitu kan kecuali kita menambah jasa kebajikan ini semoga melimpah kepada leluhur-leluhur saya baik yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal semoga mereka semuanya berbahagia begitu ya kita semua berharap terakhir di alam bahagia cuma kita semua tidak tahu apa tadi tidak tahu apa leluhur kita terakhir di alam bahagia atau tidak jadi yang pastinya di dalam ajaran buddha itu terakhir di alam bahagia atau di alam menderita jadi di dalam ajaran buddha ini sebenarnya hukum karma hukum sebab dan akibat ini sudah bisa kita jadikan berdoman dan dikala seseorang memiliki kebajikan itu tidak harus setelah meninggal dunia merasakan bahagia tapi pada saat seseorang berbuat kebajikan saat itu dia merasakan bahagia hidupnya sekarang ini sudah bahagia nah makanya di dalam dhammapada dikatakan dalam hidup sekarang bahagia setelah meninggal dunia berbahagia pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua alam jadi bukan harus meninggal dunia baru merasakan bahagia akibat dari perbuatan baik bukan sekarang pun sudah merasakan itu begitu pula dengan perbuatan buruk yang kita lakukan dalam hidup sekarang menderita setelah meninggal dunia pun menderita pelaku kejahatan akan menderita di kedua alam jadi apakah nanti setelah kita meninggal di alam surga atau di alam menderita lihat sekarang ini dikala kita berbuat baik dan kita ingat oh saya telah melakukan kebaikan dalam hidup saya ada rasa puas rasa tenang rasa damai rasa bahagia inilah surga kita yang bisa kita rasakan sekarang nah setelah meninggal dunia juga terlahir di alam bahagia ini diperoleh karena buah dari kebajikan yang kita lakukan bukan karena keburukan nah kalau anda seseorang melakukan keburukan melakukan kejahatan hidup sekarang pada saat dia ingat oh saya tadi pagi telah mencuri tadi siang telah melakukan pembunuhan tadi kemarin berbuat buruk berbuat jahat begini begitu pada saat dia ingat itu dia sudah resah lisa khawatir takut tertekan tersiksa menderita karena mengingat hal-hal buruk yang dia lakukan jadi tidak harus meninggal dunia baru merasakan penderitaan akibat dari perbuatan buruk yang dia lakukan sekarang pun dikala dia ingat dia telah berbuat buruk dia menderita dan lebih menderita lagi di saat keburukannya ini berbuah keburukan perbuatan yang buruk ini meninggulkan penderitaan telah di alam alam menderita akan sangat merasakan begitu menderitanya akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan tapi memang jika seseorang melakukan keburukan ini dirasa manis selama belum berbuah seorang koruptor merasa happy selama belum ketemu tapi begitu sudah ketemu merasa penderitaan tapi walaupun dia sukses mencuri atau korupsi dia tidak bisa tidurnya dia tidak bisa happy hidupnya tidak akan bahagia walaupun kelihatannya bisa beli ini beli itu bisa beli ini itu sebenarnya pelabiasan dari kanan mengingat keburukan makanya beli ini beli itu punya rumah ini punya rumah itu beli mobil ini mobil itu dengan harapan dengan itu semuanya dia happy istrinya tambah satu tambah dua tambah tiga gitu kan karena supaya happy padahalya tambah tidak happy gitu kan makanya dari itu hidup sekarang sudah menderita setelah meninggal dunia pun juga menderita menderita karena akibat dari perkuatan buruk yang dilakukan makanya tidak perlu nunggu setelah meninggal dunia baru kita merasakan akibat dari perkuatan yang kita lakukan sekarang pun dalam hidup saat ini pun kita bisa merasakan bahagia menderita atau surga terakanya hidup terima kasih terima kasih jadi tadi sudah sampaikan juga dikala perumpamaannya tadi dikala kita saat ini melihat ada lelukur kita yang kehausan kelaparan kita tidak perlu menunggu apa 7 hari 49 hari atau bulan-bulan terentu tapi kami selalu menganjurkan untuk pada saat itu keluarganya untuk berbuat kebajikan atas nama mendiang tentu begitu mereka melihat putra-putrinya berbuat kebajikan dan melakukan pelimpaan atas nama mereka mereka ikut bermudita cita ikut berbahagia nah itulah mereka akhirnya terkondisi terlahir di alam yang baik begitu ada kondisi-kondisi yang mendukung mereka segera terbebas dari alam menyedihkan itu nah memang Sang Buddha tidak melakukan pelimpaan jasa tapi kasusnya Raja Bimbisara pada suatu saat setelah Sang Buddha datang ke tempat Raja Bimbisara Raja Bimbisara ini berbuat kebajikan dia tidak melakukan pelimpaan kepada para mendiang kepada lelukurnya di zaman Buddha-Buddha padahal itu sudah menunggu lama sekali akhirnya pada suatu malam dia itu didatengin lewat mimpi-mimpi penampakan suara-suara begitu akhirnya tanya kepada Sang Buddha ini apa kok mengganggu saya sehingga saya tidak bisa tidurnya oh itu adalah lelukur kamu yang sudah menunggu sangat lama sekali untuk menerima pelimpaan jasa dari dirimu maka sepatutnya baginda dikala melakukan kebajikan lakukanlah pelimpaan jasa kepada mereka Sang Buddha sendiri tidak melakukan pelimpaan jasa tapi menganjurkan kepada Raja Bimpi Sarah yang melihat atau melewat mimpi-mimpi suara-suara tadi untuk berbuat baik melakukan pelimpaan jasa kepada mereka kepada lelukurnya jadi Sang Buddha menganjurkan itu untuk Raja Bimpi Sarah berbuat kebajikan dan setelah melakukan kebajikan melimpahkan jasanya kepada lelukurnya tapi seperti yang di depan sebelum saya menguraikan itu kan kita harus melihat situasi kondisi sekarang dikala kita saat ini hidup saat ini kalau kita ini kan membicarakan tadi makhluk-makhluk di alam peta yang membutuhkan pelimpaan jasa saat ini sekarang ini dikala kita sudah mengenal Dharma kita kondisinya juga tahu apa yang harus kita lakukan kita praktekan dalam kehidupan sehari-hari dikala ada makhluk namanya binatang dalam kondisi bahaya terancam bantu mereka tolong mereka ini bentuk nyata yang bisa kita lihat kalau sama binatang saja kita mau peduli bisa menghargai kehidupan mereka lebih-lebih namanya manusia kebajikan kebajikan yang kita bisa disiakan kepada para mendiang kepada makhluk-makhluk peta-peta ini jadi kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan ini baru dilimpahkan kepada para mendiang tapi sebenarnya gini bukan kita punya 10 kebajikan kemudian dikasihkan kebajikan kepada leluhurnya akhirnya kita habis tidak punya kebajikan bukan begitu begitu kita melakukan kebajikan atas nama mendiang kebajikan ini sebenarnya tidak hilang ini tetap menjadi milik kita sebagai pelaku dari kebajikan itu mereka ikut senang ikut bahagia bahwa kita sebagai putra-putrinya ini ingat kepada mereka dan melakukan kebajikan atas nama mereka dengan kita melakukan itu kebajikan kita bukan habis 10 dikasih 10 habis bukan tambah semakin banyak karena itu melakukan kebajikan wujud bakti anak pada orang tua kebajikan bagi yang masih hidup kepada yang meninggal dunia jadi kalau memang ada tradisi-tradisi yang harus menunggu sekian hari sekian hari ya mau silahkan aja tapi kalau menurut pandangan jalan buddha dimana kita waktu itu melihat mengetahui ya enggak usah ditunggu nanti tunggu bulan 7 sekarang masih bulan 3 misalnya enggak bisa gitu lakukanlah kebajikan sekarang dan segera lakukan pelimpahan jasa tadi Bante sudah sampaikan di depan pada saat kesadaran akhir ini sangat menentukan sekali kemana seseorang itu nantinya akan meninggal dunia nah si Bapak yang kondisinya sakit kondisikan untuk selalu didampingi ingatkan tentang kebaikan-kebaikan atau dibacakan doa kalau memang ada kesempatan undang toko agama untuk datang bacakan doa di situ diingatkan tentang kebaikan-kebaikan diarahkan pikirannya untuk konsentrasi menyebutkan kalimat tertentu misalnya semoga semua makhluk berbahagia semoga semua makhluk berbahagia supaya nanti begitu pikirannya tenang kalau pun misalnya namanya orang sakit itu harusnya kan bukan hanya diobati fisiknya rohaninya kan juga harus diobati harusnya kalau pikirannya tenang damai-bahagia segera sembuh tapi kalau hanya diobati jasmaninya sedangkan pikirannya tetap stres depresi tetap cepat pindah alam makanya kondisikan itu kalaupun harus meninggal dunia tapi dengan kondisi pikiran yang tenang itu akan membuat beliau terlahir di alam yang baik nah undang untuk misalnya kalau kita yang undang para bante diminta untuk menyampaikan pembacaan parita menyampaikan anusasana misalnya atau pada waktu itu punya kesempatan untuk berdana apakah jubah atau amisya puja kepada para bikunya yang lakukan orang tuanya sendiri kan masih hidup sakit masih bisa melakukan itu gitu kan nah nanti kalau kita sudah melakukan itu yang sakit juga melakukan itu dilakukan perlibatan jasa semoga dengan kekuatan keyakinan kebajikan yang dilakukan oleh papa dan kami semua semoga papa segera sepuh dari sakit yang diderita semoga lelukur-lelukurnya makhluk yang ada hubungan karma harus mengalami kondisi seperti ini semoga mereka semuanya memaafkan papa dan semoga mereka semuanya berbahagia ini bisa saja terjadi demikian jadi orang tua yang masih sakit tadi diajak berbuat kebajikan untuk supaya pikirannya tenang damai bahagia ini menjadi kondisi untuk cepat sembuh dan di saat setelah melakukan kebajikan beliau juga bisa diajak melakukan pelimpan jasa jadi bisa dilakukan pelimpan jasa kepada para mendiang mungkin saja itu ada musuhnya yang mengganggu segala macam begitu dia lakukan pelimpan jasa bisa istilahnya terlahir di alam yang baik dan tidak mengganggu yang sakit lagi gitu kan baik terima kasih jadi ini menyangkut dengan tradisi yang sering dilakukan dengan membakar rumah-rumahan mobil-mobilan dan ada pembantunya segala macam dengan perlengkapan yang itu lengkap apakah langsung ada di sana sebenarnya dengan melakukan itu itu juga ada karma baiknya juga setidak-tidaknya yang jualan itu juga akhirnya ekonominya meningkatkan jadi karma baik kan kebaikan ini bisa dikondisikan kepada para mendiang tapi akan sangat baik kalau kami sering menganjutkan kalau kita mau melakukan kebajikan atas nama mendiang tidak usah bakar rumah-rumah mobil-mobilan bikin aja yang beneran diberikan kepada orang yang membutuhkan jadi jangan membakan membuat beneran kemudian dibakar berikan kepada orang yang membutuhkan tadi sudah saya sampaikan dikala kita berbuat kebajikan membangun sarana-sarana yang digunakan oleh banyak orang terutama sarana tempat ibadah di situ kita bisa belajar kita bisa mempraktekan tentang kebaikan tentu ini kebajikannya sangat besar sekali jadi begitu kita membangun tempat ibadah di alam sana itu sudah langsung terbangun tapi kalau rumah-rumahan mobil-mobilan begitu dibakar di sana tidak ada rumah-rumahan di sana tidak ada mobil-mobilan tapi tetap ada nilai kebajikannya walaupun kecil karena membantu ekonomi orang tadi yang jualan bambu yang jualan kertas jualan rumah-rumahan mobil-mobilan kan telaku ekonominya jadi baik ini karma baik juga tapi kan kecil nilainya di sana tidak ada rumah-rumahan mobil-mobilan kalau mau membuat rumah beneran tempat ibadah beneran itu langsung nanti di alam sana di alam curda sana langsung terbangun istana makanya kalau ada kesempatan di mana ada pembangunan tempat ibadah ibu berbuat baiklah atas nama mendiang atau atas nama dirinya sendiri bantu bangun satu sak atau satu genteng atau satu galon air atau apalah sesuai dengan keyakinan kemampuan kita tidak membangun bihara sendirian tidak kita sama-sama berbuat kebajikan itu kebijaksannya sangat luar biasa besar mereka terlahir di alam seperti itu mereka tidak ada pertanakan tidak ada perdagangan tidak jual beli dengan uang perak uang kemas segala macam jadi pada saat mereka terlahir di alam seperti itu keluar terutama adalah Raja Bimbisara melakukan kebajikan nah kebajikan ini dikondisikan kepada para mendiam tadi mereka yang pertama kali dilihatkan kehausan kelaparan pakaiannya cumpang-camping misalnya gitu begitu dilakukan berdana makan dikasih berdana minuman mereka berikutnya nampak sudah tidak lagi menjadi makhluk yang kelihatan kelaparan dan kehausan tapi perakannya masih cumpang-camping akhirnya Raja berdana jubah kepada sangga ingat di dalam ajaran Bunda ini kan sangga sebagai ladang yang sungguh untuk berbuat baik jadi kami sering menganjurkan untuk Ibu kalau berdana jangan akan amat ibu saya bukan melarang ya silahkan tapi kewajiban bagi kami untuk menunjukkan Ibu kalau mau berdana berdanalah kepada sangga misalnya ketemu saya tapi niatnya berdana kepada saya kepada sangga saya punya hak untuk menerima tapi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada Biku yang lain para Biku ini silahkan digunakan ini persembahan dari umat untuk sangga siapapun jadi Biku boleh tapi kalau orang umatnya tadi berdana hanya kepada pribadi saya Biku lain menggunakan tanpa seizin saya tidak boleh bisa makanya saya selalu mengajurkan dana kepada sangga kalau memang Bikunya tadi ngerti dia akan memberikan pengertian nyampaikan kepada Biku yang lain silahkan digunakan silahkan dimanfaatkan nah setelah Raja Bimpi Sarah berdana jubah dan melakukan kelimpahan jasa lengur-lengurnya tadi sudah nampak lagi berpakaian sudah rapi dengan keindahan dengan kemegahannya telahir di alam surga seperti itu yang saya pernah baca tidak jauh dari itu jadi kita ini mengalami kelahiran dan kematian di antara segitus kehidupan di antara kebun satu alam kehidupan jadi begitu kita lahir kita pasti mengalami kematian begitu nanti kita melakukan keburukan kita telahir di alam menderita misalnya tapi setelah kita mengalami kondisi telahir di alam menderita begitu kekuatan karma buruh kita melemah kita meninggal terlahir di alam itu meninggal di alam itu dan kemudian kita bisa terlahir di alam yang lain begitu pula misalnya yang terlahir di alam manusia begitu terlahir sebagai manusia kalau misalnya kondisi kekuatan kebajikannya ini tidak mampu menompang dia tidak akan memiliki kekuatan usia yang panjang dia segera meninggal di alam itu dan bisa terlahir di alam yang rendah karena perbuatan buruk yang pernah dilakukannya tapi kalau dia memiliki kekuatan kebajikan misalnya terlahir di alam surga begitu dia terlahir di alam surga pun juga tidak kal di sana begitu kekuatan kebaikannya ini melemah dia meninggal di alam itu misalnya terlahir di alam manusia makanya kalau kita yang bagi ibu bapak saudara sekalian yang punya program memiliki anak seringlah melakukan kebajikan baca parita meditasi diatasilah supaya kalau kita memiliki anak anaknya itu dari alam manusia paling jelek kalau bisa malah dari alam surga menjadi putra putri kita tapi kalau semua banyak anaknya itu dari alam rendah itu bisa membawa nyawa kita melayang bisa perilakunya melukai menyakit kita istilahnya kita menderita karena ada pelahiran anak yang memang lahirnya dari alam menderita tadi jadi bisa saja yang meninggal di alam itu kemudian karena kekuatan karena buruknya sudah melemah dia meninggal di alam itu bisa terlahir di alam manusia jadi gak bisa di cerita pada kata-kata kan ada ada yang terlahir di alam apa namanya kutu jubah menjadi kutu begitu meninggal dunia di alam kutu dia akhirnya terlahir di alam surga karena kekuatan kebajikannya bisa terjadi demikian jadi diibaratkan orang yang saudara kita itu kehausan yang dibutuhkan oleh orang haus adalah mendapatkan air yang bisa dia minum untuk hilang rasa hausnya dia tidak pernah mempermasalahkan bungkusnya mereknya atau bentuk warnanya kayak apa jadi begitu kita melakukan kebajikan walaupun itu beda keyakinan beda bahasa ya kita bisa melakukan itu tetap bisa melakukan itu jadi kebajikan ini yang kita lakukan ini yang dibutuhkan mereka diibaratkan lelumur kita kehausan yang dibutuhkan hanya air mereka tidak memenangkan beratnya merek apa begitu dia kelimpan jasa begitu dia lihat oh keluarganya sana familinya yang masih hidup berbuat baik atas nama dia dia ikut senang dia akan terkondisi terlahir di alam yang baik permasalahannya akan muncul dikala pada saat melakukan kelimpan jasa dia tidak senang dia menderita tidak senang melihat keluarganya yang dari keyakinan beda tadi melakukan pelimpahan jasa kepada dirinya walaupun dia membutuhkan misalnya karena keterikatan terhadap keyakinannya dia tidak senang melihat itu nah tentu dengan dia tidak senang dia tidak akan punya kondisi karaman baik yang membuat dia terlahir di alam yang baik tapi menurut saya apabila memang mereka ini tidak mempermaslahkan kondisi-kondisi yang lain begitu dia kehausan ini ada air yang bisa menyembuhkan rasa hausnya dia tidak akan mempermaslahkan dari mana dia akan mendapatkan airnya yang dia tahu oh ini ada keluarganya sana familinya makasih itu berbuat kebajikan atas nama dirinya jadi kalau dikala kita memiliki dekat niat berbuat baik niat itu sudah baik tapi kalau tidak dilakukan dengan baik nanti hasilnya tidak akan menjadi sempurna jadi supaya menjadi sempurna ini semua kondisi dilengkapi supaya jasa kebajikannya besar nah kalau misalnya kita mau berbuat kebajikan dalam kondisi seperti sekarang kan dikatakan ada di rumah saja lebih baik daripada di luar rumah apalagi di rumah sakit itu tidak bagus sekali jadi kita bisa melakukan kebajikan dengan misalnya ditransport atau dikirim lewat paket kadang-kadang saya sering mendapatkan kiriman masker obat ini obat itu gitu kan dikirim padahal kita menyarankan ya datang diserahkan dengan tangan sendiri itu kalau memang mau baiknya sempurnanya tapi kalau seumpamanya kondisi tidak memungkinkan kemudian kita demi keamanan Anda dengan keamanan saya demi keamanan semua kebaikan semuanya ditransfer saja misalnya tidak masalah juga begitu kita sudah sampaikan tekat niat kita untuk perdana begitu sudah transfer kita sudah punya nilai kebajikan kalau pun misalnya tidak segera dilakukan niat kita sudah kita lakukan kalau sudah dipostkan di sana kemudian dikirimnya nanti kapan baru disalurkan itu kan panitianya yang apa namanya punya tanggungan tapi kita disini sudah melakukan kebajikan menyampaikan apa yang menjadi tekat niat kita begitu kita berikan ya sudah kalaupun misalnya di pending sehari dua hari itu ya mereka karma mereka atau tidak dikirimkan sekalian itu karma mereka juga bukan karma kita niat kita sudah baik untuk kirim kebajikan tadi sudah cukup dilepaskan nah dikala kita sudah melakukan itu bisa langsung melakukan pelimpan jasa semoga atau bahkan pada saat kita mau dikirim belum dikirim itu pegang dulu semoga dengan kekuatan keyakinan dan kebajikan yang saya lakukan ini dengan mempersembahkan ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan semoga mereka semuanya berbahagia semoga leluhur semua makhluk yang ada hubungan karma dengan saya semoga mereka semuanya bahagia misalnya seperti itu selesai itu dikirim itu sudah cukup jadi berahdi tanah terlebih dahulu kemudian dikirimkan atau setelah dikirimkan kita menyampaikan niat kita untuk berbuat baik tadi apa jadi biasanya itu kan ada makhluk-makhluk yang terkadang kita anggap itu penghuni di sana terkadang pada saat kita datang ke sana menyampaikan niat kita saya pengen kaya tapi saya tidak mau kerja nah kan ada yang seperti itu saya mau mempersembahkan apapun yang penting saya bisa kaya caranya nah begitu nanti makhluk itu tadi bisa mewujudkan kenapa yang menjadi keinginan kita tentu dia juga akan menagih atas janji yang kita sediakan tadi bisa saja yang mungkin diambil itu orang yang kita cintai yang kita sayangi pasangan kita atau anak kita atau siapa yang kita cintai yang kita sayangi nah memang kalau kita kondisinya karma buruh ya bisa terlahir di dalam keluarga seperti itu kalau seumpamanya tidak ada kondisi karma buruh ya tidak akan terlahir di dalam kondisi ini tapi dikala nanti terlahir di keluarga itu dan kemudian di keluarga mereka kan tentunya terlahir di alam yang kurang bagus keluarganya atau sana familinya bisa berbuah jika atas nama mendiam bisa saja memang begitu apa namanya sering kita lakukan pelimpan-pelimpan jasa begitu kan dikatakan kalau dimana ada kelahiran pasti ada kematian juga nanti juga kalau ada kondisinya telah memenuhi dia akan meninggal terlahir di alam itu dan terlahir lagi di alam yang baik begitu karena kita mengenal bahwa tidak ada alam di dunia ini yang kalabadi selama apapun tetap saja mengalami kelahiran dan juga mengalami kematian cuma prosesnya lama atau tidak kan tergantung dari kondisi yang dimiliki masing-masing makhluk hidup seperti itu tapi kalau kita yang masih hidup sering melakukan pelimpan jasa itu pun juga karena adanya kondisi karma baik sehingga ketemu keluarga yang mau memperdulikan kita kalau kita tidak memiliki kondisi karma baik tidak akan ketemu dengan keluarga yang mau memperdulikan kita juga makanya begitu besar manfaat dari kebaikan kalaupun terlahir di alam menderita ada anak cucu keluarga yang masih hidup yang mau melakukan kelimpaan jasa atas nama itu selamat menikmati terima kasih